Mahalnya harga BBM saat ini mendorong masyarakat melirik berbagai alat penghemat BBM. Pembuat dan penjual alat penghemat BBM pun menangguk untung karena permintaan meningkat besar. Harga BBM bersubsidi saat ini membuat pengguna mobil pribadi mulai mencari cara mengurangi konsumsi BBM mereka. Mulai dari mengurangi frekuensi perjalanan sampai mencari alat penghemat BBM yang banyak ditawarkan. Edwin seorang karyawan yang setiap hari menempuh jarak 80 km pulang pergi Depok menuju jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, akhirnya memilih alat penghemat BBM. Bahan-bahan kebutuhan naik, harga solar naik, biaya-biaya transportasi selain solar juga naik. Jadi saya pengen alat yang bikin hemat dan kalau bisa sih maintenance mobil jadi berkurang. Meski harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, Edwin mengaku senang sebab konsumsi BBM untuk mobilnya berkurang. Kini 1 liter solar dapat dipakai menempuh jarak 16,2 km. Padahal sebelumnya 1 liter hanya dapat menempuh jarak 12 km saja. Pembuat dan pedagang alat penghemat BBM mengaku permintaan naik pesat hingga 9 unit per hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Begitu masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya, dia otomatis mencari alternatif dong. Nah kita sebagai penyedia solusi buat mereka akan mengalami sebuah peningkatan perjualan lah. Alat penghemat BBM sebenarnya bukanlah barang baru. Alat ini sudah ada sejak tahun 1999 lalu. Namun seiring semakin mahalnya harga BBM, semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan alat penghemat BBM. Aryo Adi Prabowo dan Bondan Wicaksono melaporkan dari Jakarta.